Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini Selamat beraktifitas dan selamat melayani Tuhan Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru Semua karena anugerah Tuhan Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan Marilah sama-sama kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami yang baik Kami bersyukur untuk berkat kemurahanmu Di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya Semua karena berkat kemurahan Tuhan Saat ini kami mau mendengarkan sabda firmanmu Jamah hati kami Tuhan Berikan pengertian yang baru Untuk kami memahami firmanmu Dan taat melakukan kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amen Sahabat suara kasih Ayat pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari Amsal 23 ayat yang ke 7-14 Amsal 23 ayat 7-14 Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri Demikianlah ia Silakan makan dan minum Katanya kepadamu Tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu Suap yang telah kau makan Kau akan muntahkan Dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan Jangan berbicara di telinga orang bebal Sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama Dan memasuki ladang anak-anak yatim Karena penebus mereka kuat Dialah yang membela perkara mereka melawan engkau Arahkanlah perhatianmu kepada didikan Dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan Jangan menolak didikan dari anakmu Ia tidak akan mati Kalau engkau memukulnya dengan rotan Engkau memukulnya dengan rotan Tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati Sahabat suara kasih Ayat emas renungan kita hari ini adalah Amsal 23 ayat 7-8 Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri Demikianlah ia Silakan makan dan minum Katanya kepadamu Tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu Suap yang telah kau makan Kau akan muntahkan Dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan Judul renungan kita hari ini adalah Memiliki mental yang kuat Ditulis oleh Nina Kigan Sahabat suara kasih Apakah Anda adalah salah satu orang yang memiliki mentalitas lemah Orang-orang dengan mentalitas lemah akan berpikir Bahwa hanya ini yang bisa saya lakukan Dan inilah hal terbaik yang saya dapat Amsal 23 ayat 7 mengatakan Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri Demikianlah ia Kita bisa menetapkan batas utama dalam kehidupan kita sendiri Dan kehidupan anak-anak kita yang melihat bagaimana kehidupan kita sehari-hari Menunjukkan bahwa memang begini nasib hidup saya Tanpa sadar Anda telah mengukir masa depan anak-anak Anda Dan hal itu dapat berakar permanen di jiwa Anda dan anak Anda Hingga menjadi cara hidup Anda Manusia adalah makhluk yang belajar dari kebiasaan Mulai dari kebiasaan yang baik Kebiasaan yang buruk Dan kita belajar dari apa yang kita jalani Kita tumbuh dengan cara tertentu dan kemungkinan besar Kita mempelajari cara berpikir yang terbatas dan negatif Maka dari itu Hal itu membawa kepada kehidupan dewasa kita Saya mendengar cerita tentang seorang ibu Yang selalu membuat ham untuk makan malam liburan keluarganya Dua selalu memotong salah satu ujung ham sebelum memasukkannya ke oven untuk dimasak Salah satu putrinya yang masih kecil bertanya mengapa dia melakukan itu Dan sang ibu menjawab Dulu ibunya selalu memotong ujung ham sebelum memasaknya Kemudian dia memutuskan untuk menelpon ibunya sendiri Dan bertanya mengapa selalu memotong ujung ham Tanggapannya cukup menggelitik Dia tertawa dan menjawab Saya memotong ujung ham karena panci saya terlalu kecil untuk menampung ukuran ham Secara metaforis Berapa banyak dari kita yang akan memotong ujung ham Daripada membeli panci baru yang lebih besar Bagaimana dengan visi besar untuk hidup kita Terkadang Kita bahkan tidak mempertanyakan realitas kita Kita bertindak seolah-olah Kita tidak memiliki kekuatan untuk membuat perubahan Untuk keluar dari jalur Dan menginjakan kaki di wilayah yang belum dipetakan Kita menjadi puas diri dan nyaman dengan status quo Serta tidak pernah berkeliaran melewati tembok batasan yang kita tetapkan sendiri Kita lebih suka tidak berhasil melakukan apa-apa daripada gagal dalam sesuatu Kita menyerah bahkan sebelum kita memulai Yeremia 1 ayat 5 mengatakan Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Tuhan memilihmu Dia membentukmu Dia membedakanmu Itu berarti dia merancang dan membuat Anda sesuai dengan spesifikasinya yang tepat Dia menjadikan Anda sesuai gambarnya Dengan tujuan dan rencana besar untuk hidup Anda Jadi tidak peduli bagaimana Anda dibesarkan Atau apa yang menyebabkan Anda memiliki pemikiran negatif atau terbatas Tuhan telah memisahkan Anda untuk suatu tujuan bahkan sebelum Anda dilahirkan Kita memiliki darah kerajaan yang mengalir melalui pembuluh darah kita Kita diciptakan menurut gambar Allah Kita adalah keturunannya Anak-anaknya Tuhan telah membuat kita semua untuk tujuan ilahi untuk memuliakan dia Dia ingin memberkati kita dan membuat kita makmur Dia ingin kita hidup dalam kemenangan yang luar biasa Kita memiliki otoritas atas segala hal negatif dalam hidup kita Firman Tuhan adalah kebenaran bagi hidup kita Sahabat suara kasih Lihat dirimu seperti Tuhan melihatmu Lepaskan rantai yang mengikat Anda Yang menahan Anda dan membisikkan kekalahan Pemikiran lama yang sama akan selalu menuai hasil lama yang sama Marilah kita renungkan Mulailah melihat visi baru untuk hidup Anda Dan kehidupan yang akan Anda pengaruhi di masa depan Anda dapat mengubah jalan generasi berikutnya Hanya dengan menyatakan janji-janji Tuhan Amin Tuhan Yesus memberkati Sahabat suara kasih Demikianlah renungan firman Tuhan Pada pagi hari ini Semoga menjadi berkat bagi hidup kita Dan sebelum kita Memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Bapak Karena engkau sudah menjadi Allah bagi kami Kami juga bersyukur Bapak Untuk pertolonganmu Penyertaanmu Dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami Kami berbahagia dan bersyukur Bapak Untuk kebaikanmu di pagi hari ini Tak berkesudahan kasih setiamu Tak habis-habisnya rahmatmu Selalu baru setiap pagi Besar kesetiaanmu di dalam hidup kami Terima kasih untuk firmanmu Pada pagi hari ini ya Bapak Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percayaanmu Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami Kami mau berjalan bersama dengan engkau Di sepanjang kehidupan kami Bapak Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini Terima kasih Bapak Buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih engkau berikan Kami mau memakai kehidupan kami Untuk hormat dan kemuliaan namamu Segala pergumulan dan masalah hidup kami Kami serahkan di dalam tanganmu Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami Kami hanya berharap kepadamu Bapak Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi Kiranya engkau yang jamah Sembuhkan dan pulihkan Berkati juga perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah Yang mereka sedang hadapi Dan ajarlah kami Bapak Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya Kepada Tuhan Yesus Kiranya engkau yang terus memberkati kehidupan kami Keluarga kami Dan sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik Di dalam kehidupan kami Dan pada pagi hari ini ya Bapak Kami mau berterima kasih Buat perlindunganmu di sepanjang malam yang telah kami lewati Pagi hari ini Kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya Kami yakin dan percaya Perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami Dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini Terima kasih Bapak Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Sahabat suara kasih Saya mengundang saudara sekalian Untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan Marilah kita sampaikan Apa yang menjadi harapan Pergumulan Masalah Atau hal-hal yang sedang membelenggu hidup kita saat ini Mari kita berdoa dengan penuh keyakinan dan penuh kepercayaan Kepada Sang Pencipta Pelindung Dan pemelihara bagi hidup kita Mari kita serahkan segala pergumulan kita Dan harapan kita Sembari mengakui dosa-dosa kita Dan berserah penuh kepadanya Marilah dari kita masing-masing Berdoa secara pribadi kepada Tuhan Marilah kita berdoa こと di SDI 애�birth COVID selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati